Siapa yang tidak kenal dengan negara Brazil? Negara yang penuh pesona dengan pantai yang indah, karnaval yang megah, dan keajaiban alam Amazon. Tapi, apakah Anda tahu di balik keindahan itu tersembunyi sisi gelap yang mengejutkan? Di jalanan Rio de Janeiro, kadang-kadang suara sambat tenggelam oleh senjata dentuman, sementara jauh di Amazon, hutan yang menjadi warisan dunia perlahan hilang ditelan kerakusan manusia. Mari kita bahas sisi lain di Brazil, yang mungkin tidak diceritakan ke publik. Kriminalitas yang mencekam Kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo sering menjadi panggung utama dari aksi brutal ini. Tidak hanya itu, kawasan favela, perkampungan kumuh di lereng bukit, sering menjadi sarang geng kriminal, narkoboy, dan konflik bersenjata. Lebih mengerikan lagi, banyak kasus ini melibatkan aparat keamanan, di mana polisi berhasil mengambil tindakan berlebihan dalam operasi mereka. Bagi banyak penduduk, suara tembakan di malam hari adalah hal biasa, sebuah kenyataan pahit yang sering didengar. Hal ini terjadi dikarenakan ketimbangan ekonomi yang sangat mencolok, menjadi salah satu penyebab utamanya. Di satu kota, Anda bisa melihat gedung-gedung mewah menjulang tinggi di satu sisi, sementara di sisi lain, rumah-rumah kumuh berdiri berdesakan. Kesenjangan ini menciptakan rasa frustrasi, memicu kekerasan, dan memperkuat cengkeraman geng-geng kriminal yang menawarkan jalan pintas untuk bertahan hidup. Mungkin bagi kamu, Brazil mungkin terlihat mempesona di luar. Tapi bagi banyak warganya, hidup di sana adalah pertaruhan nyawa setiap harinya. Jadi, ketika Anda berpikir tentang Brazil, apakah Anda hanya akan mengingat karnaval dan pantainya, atau Anda juga akan peduli pada mereka yang hidup di balik tekanan yang mencekam di sana. Ketimpangan ekonomi yang ekstrim Brazil dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di Amerika Selatan, terdapat rumah bagi perusahaan-perusahaan besar, teknologi yang canggih, dan sektor ekspor yang mendominasi dunia. Namun, di balik pencapaian itu, ada pemandangan yang menyayat hati. Tidak semua orang mendapat bagian darinya kekayaan yang berlimpah ini. Di kota-kota besar seperti di Sao Paulo dan Rio de Janeiro, pemandangan kontras antara vila mewah dengan rumah-rumah kumuh di favelas yang sangat mencolok. Satu kota dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, pusat dunia yang mewah, dan komunitas elit dengan fasilitas serba lengkap. Di sisi lain, ada perkampungan kumuh yang berdiri di lereng-lereng curam, dengan bangunan darurat yang tampak saling berhimpitan. Ketidakadilan ini terlihat dalam angka. 10 persen penduduk berhasil menguasai hampir separuh kekayaan negara, sementara jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja, yang masih menjadi hal kemewahan bagi banyak orang. Dampak yang terjadi menyebabkan ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang dalam, memicu kekerasan, kejahatan, dan ketegangan di masyarakat. Banyak warga di favelas yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak memiliki pilihan selain bekerja di sektor informal, atau bahkan bergabung dengan kelompok kriminal untuk bertahan hidup. Hilangnya Amazon Amazon adalah paru-paru dunia, rumah bagi lebih dari 10 persen spesies yang dikenal manusia dan sumber oksigen vital bagi planet ini. Namun, keindahan dan keberadaannya kini terancam oleh tangan-tangan manusia. Perlahan-lahan, hutan yang menjadi kebanggaan Brazil ini menghilang, meninggalkan luka besar bagi bumi kita. Setiap tahun, lebih dari 10.000 km persegi hutan Amazon hilang akibat deforestasi ilegal. Penyebab hal ini dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, dan pertanian skala besar. Tak hanya itu, eksplotasi penambangan emas dan mineral lainnya menambah beban kerusakan, meninggalkan tanah gersang dan udara yang tercemar bagi penduduk setempat. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Brazil, tapi juga di seluruh dunia. Dengan berkurangnya tutupan hutan, kemampuan Amazon untuk menyerap karbon dan mengatur iklim global semakin menurun. Perubahan iklim semakin tidak terkendali, sementara banyak spesies unik Amazon kini berada di ambang kepunahan. Tapi, ada yang lebih tragis. Hutan Amazon bukan sekadar ekosistem, tetapi juga rumah bagi ratusan komunitas adat yang hidupnya bergantung pada alam. Ketika hutan mereka dihancurkan, budaya, tradisi, dan cara hidup mereka juga ikut punah. Mereka terus berjuang melawan kekuatan besar yang memandang Amazon bukan sebagai warisan dunia, melainkan sebagai ladang uang. Amazon adalah warisan bersama kita semua. Tapi, jika kerusakan ini terus dibiarkan, berapa lama lagi kita bisa menyebutnya sebagai, paru-paru dunia? Ayo sebarkan informasi ini. Kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga Amazon dengan menyuarakan pentingnya pelestarian hutan. Brazil memiliki salah satu tingkat korupsi tertinggi di dunia. Ada cerita yang jauh lebih gelap, cerita tentang salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah dunia, Opera Chau Lava Jato, atau yang dikenal dengan Operasi Cuci Mobil. Skandal ini dimulai secara tidak terduga pada tahun 2014, ketika polisi menyelidiki kasus pencucian uang di sebuah stasiun pencucian mobil di Brasilia. Namun, investigasi kecil ini membuka pintu kejaringan korupsi yang jauh lebih besar, melibatkan politisi terkemuka, perusahaan multinasional, dan raksasa minyak negara Brasil, yaitu Petrobras. Jumlah uang yang diselewengkan tidak main-main mencapai miliaran dolar Amerika. Bagaimana skandal ini terjadi? Petrobras, perusahaan minyak terbesar di Brasil, menjadi pusat dari konspirasi ini. Perusahaan ini dikendalikan oleh politisi dan eksekutif yang menggunakan proyek konstruksi besar sebagai alat untuk mendapatkan komisi ilegal. Perusahaan konstruksi raksasa seperti Odebrecht membayar suap kepada pejabat untuk memenangkan kontrak besar. Dan dana itu digunakan untuk memasukkan kampanye politik dan memperkaya para pelaku. Dampaknya sangat menggemparkan Brasil. Salah satunya presiden Brasil saat itu, Dilma Rousseff, menghadapi pemaksulan karena skandal ini. Mantan presiden Luis Inacio Lula da Silva dijatuhi hukuman penjara. Ratusan pejabat publik dan eksekutif perusahaan ditangkap dan diadili. Namun, efeknya tidak berhenti di Brasil. Skandal ini menjelar ke negara-negara lain di Amerika Latin, bahkan ke Afrika, di mana perusahaan-perusahaan Brasil juga terlibat dalam pembayaran swap. Apakah ini akhir dari korupsi di Brasil? Meski opera caulafa jatuh telah mengungkap banyak kejahatan, perjuangan untuk memberantas korupsi masih jauh dari selesai. Banyak yang percaya bahwa korupsi sudah terlalu mengakar dalam sistem politik dan ekonomi Brasil. Nah, itulah beberapa sisi lain di Brasil. Brasil adalah negara yang penuh keindahan dan keunikan, tapi di balik semua itu, ada sisi gelapnya yang perlu kita pahami. Dari ancaman terhadap warganya sendiri hingga ancaman terhadap bumi kita semua. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Mari kita terus mencari tahu dan berbagi informasi ini, tapi jangan lupa tekan tombol like atau suka, bagikan, dan subscribe di Locking for Facts untuk saya berbagi info menarik lainnya. Tinggalkan komentar Anda, apa pendapat Anda tentang sisi lain di Brasil ini? Terima kasih.